selamat menikmati cuma gue gak makin nasi ya Tan iya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lu kan udah bilang tuh tadi lo lapar banget disitu gue udah mesen sop buntut sop iga sama iga bakar dua persopan satu perbakaran sabi iga pake nasi sabi banget itu adalah menu favorit gue banget pasti sama iga sama buntut sama api sama jerawan nah berhubung tadi lo bilang lo lapar banget udah gue pesenin oke berhubung makanan udah datang dan dia nih udah lapar nih langsung aja kita santap makanan ini 3 makanan rekomendasi oke yang pertama gue harus nyobain yang makanan dulu nih bebas terserah lu kan yang lapar anda nanti lo ngomong-ngomong lu pake jeruk gak gue anaknya jeruk gue anaknya jeruk banget sama juga no tipis cakep tesah yang iga dulu kali kita cobain kuahnya dulu hmm ini sedap eh pake sambal kan lu? sedap banget guys kan gue nyobain tuh yang gak ada rasanya maksudnya gak pake apa-apa dulu kok sekarang kita racik ini sedap kita racik bumbu ini sedap beda sama kan kuahnya sama tapi daging yang bikin beda siah 1 2 kalau kalian doain pedas boleh yang banyak 2 ini tipis-tipis aja ya 1 2 sabi aduk-aduk kurai aduk 6 ini kan sebenernya bakar dikasih kuah juga kayak opsional gitu loh biar enak aja kalau mau pake kuah yaudah awas keras awas ngelawan pake nasi kita tuang ini cara makan gue ya dienet apa? dienet dienet nah pake nasi pake buntun cakep kita bareng aja oh bareng aja silahkan bapak juga abis itu kita can jadi kalau lu ngajak gue jadi gue ini susah nih ngomong-ngomong gue ngotongnya silahkan silahkan di can can ya ini gimana sih? tapi empuk tapi tadi pas gue empuk potong empuk empuk banget nih cuma emang sedikit susah sendoknya tipis beneran emang gak alih beneran emang gak alih gue mau pake kuah kuah enat 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 kita can can cakep tembus gak? tembus parah enak gak? enak gak? enak gak? sekarang kita kesini dong boleh 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 itu iga ini adalah iga ini adalah iga iga yang terlumpas nah berhubung kuahnya ini sama beda daging jadi kuahnya ambil dari masing-masing aja sedikit siap tadi kan kita udah nyobain si apa yang namanya buntut buntut gue suka buntut-buntutnya buntut gak keras nah ini kan dagingnya kan cenderung tiga keras bener dia nyatu banget sama tulang karena banyak urat-urat bener coba ini ini chance gak? chance empuk lagi udah mantap gue suka udah udah sekarang kita pindah ke tiga bakar tiga bakar digeser dulu ya nanti abis-abis kita reti yang mana yang paling suka oke nah gue tuh sebenarnya yang tercinta tiga bakar banget tiga bakar banget jadi langsung aja deh kalau gue sih itu apa ya? gue lebih demennya pokoknya apapun makanannya asal empuk pak oh iyalah ompong bener gigi gue gak ada power untuk mempunyai yang terlalu keras gitu kan ini karena gue perempuan sesatunya disini ini gue kasih gue layanin dulu kayak emak gue nah ini gak bakar lagi sih ya ini gak bakar mari kita coba bagi tas wah ini empuk banget pak sumpah gak bohong enak banget gak bohong banget banget ini kan kalau cewek-cewek makan gini kalau enak sih makan cewek-cewek ini bener-bener gue gak terlalu bisa mengeksepesikannya karena ini bener-bener enak enak ya enak 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 Pakai kuah? Lu? Gue dari awal yang makan lagi ikan bakar rambut Gue ikan bakar parah Itu gue ikan bakar Tapi itu juga enak Tapi Sob Iga juga enak Iya, jadi kalau lu yang ingin makan lagi kuah Jadi bisa Jadi yang Ya Nah Sob Iga pakai kuah Sob Buntut pakai kuah Benar, kalau misalkan banyak bakar Ya ini Iga bakar aja Dan di sini juga bukan cuma ada itu bakar Si Buntut pakai kuah Eh Buntut pakai kuah Sob Buntut Ada juga ayam Ada ikan Ada nasi kecel Ada ikan nila Ayam remes Menuhnya tuh coba sih Pak Menuhnya tuh banyak banget Itu kayak koran Banyak banget Dan harganya tuh Teriakau lah ya Karena di sini ada porsi kecilnya Guys, ngomong-ngomong Mungkin kalau kita pesen yang satu porsi Gede dan banyak Berhubung Ini bisa kecil Ada sayur juga Ada tumis kacang Nasi pecel Oke guys ya Berhubung kita udah kelar makan nih Gue yang tadi pengen makan gak pakai nasi Jadi Makan nasi Dia Sampai tambah nasi Dua porsi Kayak Portugal gak tuh? Porsi tukang gali Iya Abis Abis Tiga piring ya Abis Abis Ini abis Minumannya banyak Oke guys Mungkin sekian lulus street food pada episode kali ini Bersama gue dan Tania Jangan lupa kalian like Jangan lupa kalian subscribe channel ini Dan jangan lupa kalian share Kalau kalian punya ide jangan lupa apa? Jangan lupa tulis komen kalian di bawah Terus cari tempat makanan yang enak biar gue sama Tania bisa nyamperin Ya aku bilang kalau kalian punya rekomendasi tempat makanan yang enak Street food aja tapi ya Street food jangan yang mahal-mahal guys ya Kalau mau mahal Komen di bawah Oke Sampai ketemu di lulus street food Enak Enak Mantangan Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax